Silahkan beli hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih atas undangan kepada saya selaku Ketua Yayasan Purikawan Wood. Ini adalah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan dan berbagi kepada teman-teman sekalian. Ini kunjungan yang kedua ke perusahaan nasional. Kunjungan pertama dulu pernah saya lakukan ketika ada diskusi tentang empukuturan yang diselenggarakan dengan apa namanya, cara ke society dan perusahaan nasional. Saya senang sekali bisa berkunjung ke sana. Saya sepakat bahwa bangsa ini mempunyai harta karun yang luar biasa. Bukan hanya sumber daya alam. Tetapi juga sumber daya lontar, sumber daya manuskrip yang luar biasa. Tadi disebutkan bahwa kita mempunyai 121 ribu naskah Nusantara yang tersebar di dalam dan luar negeri. Saya kira ini jumlah yang cukup kecil atau masih cukup kecil ya dibandingkan mungkin dengan kekayaan naskah Nusantara yang sesungguhnya kita miliki. Karena saya yakin naskah Nusantara sekarang ini masih tersimpan di keluarga-keluarga yang ada di seluruh Nusantara. Jadi tentu ini menjadi satu pendekatan yang penting yang ingin kami juga bagi kepada teman-teman sekalian bahwa Purikawan Ubud dalam 3-4 tahun terakhir ini berupaya untuk mengusung satu pendekatan yang berbasis pada keluarga di dalam perlindungan, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan. Jadi kita tidak bisa memajukan kebudayaan kalau kita tidak menyentuh keluarga. Karena itu maka salah satu strategi besar yang kita lakukan sesungguhnya untuk menjaga, melindungi heritage kita itu adalah juga menggunakan keluarga sebagai salah satu basis terdepannya. Seperti keluarga kami di Purikawan Ubud, ini kita melakukan berbagai langkah untuk menjaga, melindungi, dan memajukan heritage yang kami miliki. Sehingga kami menyebutkan upaya ini sebagai penjaga tradisi dan aksara, sastra dan aksara Bali. Ini sesuatu yang kami ingin lakukan ke depan, karena yang kami miliki saat ini bukan hanya heritage dalam bentuk lontar, tetapi juga dalam bentuk di luar itu seperti kita tahu di Bali itu ada benda-benda dan juga sesuatu yang menyukai warisan di masa lalu seperti keris tombak, tetapi juga kita mempunyai tradisi di Puri yang juga kami pertahankan, kita jaga, dan lindungi. Nah, Bapak-Ibu sekalian mungkin perlu diketahui bahwa Purikawan Ubud itu berada di daerah yang kita kenal di dunia ini namanya Ubud. Ubud adalah sebuah desa yang mulut saya merupakan campuan budaya. Campuan itu adalah tempat pertemuan dari berbagai budaya yang ada. Kalau Anda datang ke Ubud maka tidak Anda akan menemukan bahwa di Ubud itu ada tempat pertemuan dua sungai, sungai Woslanang dan sungai Woswadon, tetapi juga di Ubud itu Anda akan melihat dan menyaksikan bagaimana pertemuan tradisi adat budaya dengan modernitas itu bisa bertemu. Dan ini sudah teruji di dalam sejarah karena sejak lama ekspatriat orang asing itu tinggal di Ubud seperti Rudolop Bonnet, Walter Spies, Antonio Blanco, bahkan sekarang ini Ubud menjadi tempat favorit bagi digital nomad yang kemudian menghabiskan waktunya di Ubud untuk bekerja sesuatu yang sifatnya masuk dalam dunia digital. Nah, kami di Purikawan ini adalah salah satu pewaris tradisi di Ubud. Pendiri Purikawan adalah leluhur kami di Cokor de Ketut Rai, dilanjutkan oleh putranya anak Agung Gedeoko Kerebek, itu salah satu gambar beliau, pewayangan beliau. Sugera Pekulun beliau adalah seorang sastrawan, jaksa, juru bahasa, dan juga sedahan puri. Kemudian beliau banyak mewariskan kepada kami lontar-lontar, mulai dari babat, tutur, kekawin, usada, dan sebagainya. Bahkan yang menarik adalah kakek saya ini, anak Agung Gedeoko Kerebek, itu menyusun semacam katalog lontar yang dimiliki oleh Puri dan Gria di sekitar Ubud pada tahun 1919 gitu. Beliau membuat catatan katalog lontar itu berjudul Wastan Rontal Padruian Idedane Pariske Sarapustake Suang-Suang. Itu disebutkan 510 cakap lontar yang tersimpan di Gria dan Puri di sekitar Ubud. Beliau adalah salah seorang yang terdepan di abad 19 dan kemudian dilanjutkan 20 ini yang kemudian justru pada saat beliau masih aktif begitu, beliau menuliskan semacam katalog lontar yang seperti kita tahu lontar-lontar apa dimiliki oleh Gria atau Puri di Ubud. Keluarga-keluarga besar di Ubud itu apa saja jenis lontarnya dengan catatan yang beliau miliki. Dan kami memiliki catatan itu sampai saat ini. Sebagai pewaris Puri kami terus menjaga lontar-lontar sebut. Seperti Bapak-Ibu sekalian ketahui Bali tadi disebutkan mempunyai naskah itu sebanyak 31 ribu. Saya kira itu jauh lebih besar dari angka itu. Dan itu tersimpan di Puri atau di rumah warga begitu. Dan kami setiap 6 bulan sekali itu ada upacara namanya Saraswati yang jatuh pada Sabtu Manis Uku Watu Gunung. Semua manuskrip kuno yang kami miliki itu kami turunkan dari tempat penyimpanan kemudian dilakukan upacara yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Tradisi upacara Saraswati ini membuat setiap keluarga di Bali yang memiliki lontar bisa melihat secara fisik lontarnya. Kemudian bahkan tadi disampaikan oleh Kang Munawar Holil gitu bahwa ini juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk mensakralisasi supaya betul-betul lontar itu dihormati dan dimuliakan begitu oleh warga-keluarga. Tetapi karena sering diberlakukan sebagai benda yang dihormati, disakralkan, itu seringkali lontar tidak dibuka. Bahkan tidak dirawat sama sekali. Tadi juga disampaikan dan dibiarkan dimakan rengat gitu. Ngenget, sehingga hancur. Tetapi ada keluarga-keluarga yang hidup tradisi sastranya itu lontar-lontar itu justru sering dibuka, kemudian dibaca dan dipakai sebagai bahan rembuk sastra. Jadi di Bali masih hidup tradisi nyastra gitu, salah sisi mekekawin, di mana lontar-lontar tertentu itu dibaca, kemudian ada pembacaan berdasarkan guru lagu, berdasarkan wirama yang digunakan, kemudian ada apa ngarti atau pembuat arti dari atau peneges dari apa yang dibaca. Itu sebuah tradisi yang masih hidup bahkan mengalami proses modernisasi yang dulunya hanya dalam bentuk kelompok-kelompok yang terbatas, sekarang sudah masuk ke dalam dunia televisi dan radio. Awalnya di radio, radio bentuk interkom begitu, tetapi lama-lama sudah masuk ke radio dan ada kegiatan rutin di radio untuk membaca sastra dan kemudian masuk ke televisi, di mana kelompok-kelompok seke sastra ini bisa mengaktualisasi juga kemampuan untuk membaca, tetapi juga mendapatkan arti dan nilai dari bacaan dalam rontar itu. Dalam dua tahun terakhir, tiga tahun terakhir ini kami di Purikawan Ubud melakukan upaya yang lebih serius untuk menjaga ini. Kami sangat terbantu dengan perhatian pemerintah Provinsi Bali. Ini menurut saya satu yang bisa kita jadikan contoh untuk daerah lain, karena di Bali sekarang ini sudah ada perda yang mewajibkan penulisan aksara Bali di ruang-ruang publik, dan kemudian ada bulan bahasa Bali yang diperingati setiap tahun, kemudian di setiap kecamatan juga diangkat tenaga penyuluh bahasa Bali. Ini yang luar biasa, mungkin bisa jadi semacam benchmark, yang bisa jadi benchmarking, Bali jadi benchmarking dalam konservasi naskah-naskah Nusantara, dan sekaligus untuk merawat dan memajukan naskah Nusantara ini. Keluarga Purikawan Ubud terbantu oleh penyuluh bahasa Bali, yang di setiap kecamatan ini kemudian membantu konservasi perawatan secara fisik naskah lontara, ada 64 lontar yang milik keluarga yang kemudian dirawat dan dibersihkan oleh para penyulih ini. Selain itu perawatan itu juga didaului oleh proses upacara, mohon izin pada leluhur, jadi kami tetap memakai tradisi bahwa ini sesuatu yang sakral, yang harus kita hormati, tetapi juga ada proses katalogisasi, mengidentifikasi isi dan tahun penulisan lontar, sehingga semua terdata dengan baik. Jadi ini salah satu cara kami adalah mengekspos ini supaya betul-betul Puri kami itu terbuka sebenarnya untuk dilakukan perawatan oleh teman-teman tenaga penyuluh, dan mudah-mudahan bisa ditiru oleh Puri dan keluarga lain. Selain itu kami juga merapikan dan juga menjaga agar naskah-naskah yang tercecel itu tetap utuh. Kami buatkan penyanggah dari kayu yang namanya penapes dan takepan ini diputuh, bisa dilihat bagaimana lontar-lontar yang tercecer itu kemudian disatukan. Kami berikan penapes itu takepan supaya betul-betul bisa menjadi utuh. Ini salah satu upaya untuk melakukan konservasi naskah yang sudah ada. Nah setelah tahap konservasi itu selesai, kami masuk ke tahap digitalisasi. Awalnya kami tidak punya referensi, hanya meminta bantuan Sugilanus dan teman-teman penyuluh beberapa untuk melakukan ini. Tekniknya sederhana, memakai kamera begitu, kemudian juga di dalam sebuah lembar kain yang kemudian bisa lihat kontrasnya. Kemudian kami isi kode tertentu yang mudah untuk dikenali. Misalnya di sini disebutkan Aste Kosalokosali Dui Purikawan Ubud untuk menyatakan bahwa ini sudah mirik, kemudian ini lembar keberapa dari cakepan itu dan ada ukuran yang dipakai sebagai standar. Jadi ini salah satu cara untuk standar yang kami gunakan dan itu dikembangkan oleh Sugilanus dan juga Ide Bagus Dharma sebagai seorang yang kemudian melakukan ini. Nah Bapak-Ibu sekalian, setelah kami melakukan digitalisasi itu tahap berikutnya adalah kami melakukan Alia Aksara. Nah Alia Aksara ini melibatkan teman-teman dari penyuluh terutama tiga orang, ada Ide Bagus Oke Manumbawa, Dewa Ayu Carma Citrawati, Iwayan Suarmaja, dan ada seorang editor tata letak Ide Bagus Komang Sudarma yang membantu untuk mengatur tata letaknya. Dan ini sudah kami lakukan dari naskah, 64 naskah itu, dan kami yang kami pilih adalah sangat selektif, terutama lontar-lontar yang sifatnya khas dan unik. Jadi kalau yang sudah umum, sudah dimiliki umum, dan mungkin saja sudah dilakukan digitalisasi di tempat lain, saya kira tidak perlu di Alia Aksara. Jadi kami memilih selektif lontar-lontar mana yang kemudian digitalisasi, supaya tidak energi untuk melakukan digitalisasi bisa dipokuskan pada sesuatu lontar yang sifatnya unik. Setelah itu selesai, kami mengunggah itu dalam website Purikawan Ubud, kalau bapak-ibu sekalian bisa melihatnya di www.purikawanubud.org, itu adalah salah satu website yang kami miliki yang untuk mengunggah lontar-lontar yang sudah didigitalisasi, walaupun hanya dalam bentuk preview. Karena kami ingin bahwa dalam preview itu orang-orang yang tertarik bisa melihat terlebih dahulu, dan kalau mereka serius untuk mengetahui itu, minta izin kepada keluarga untuk mendapatkan salinan dari Alia Aksara itu. Dalam web Purikawan itu kami masukkan sejarah lontar, sejarah Purikawan lontar-lontar yang kemudian sudah digitalisasi, ada rekaman peristiwa terkini Puri. Jadi bapak-ibu sekalian mungkin bisa klik website Purikawan. Dan juga kami coba untuk menyebarluaskan virus ini ke masyarakat yang lebih luas, di mana web Purikawan itu dilaunching oleh Dirjen Kebudayaan, Pak Ilmar Parit. Kemudian kami lanjutkan dengan rembuk sastra tentang kereta bahasa. Ini salah satu lontar yang dimiliki oleh Purikawan, yang sangat penting soal tata bahasa, dan juga yang terkait dengan hal bagaimana aksara dan lain-lain dalam sastra Bali. Ini kami lakukan diskusinya dalam bentuk rembuk sastra. Virus ini kami coba sebarkan dan perkuat untuk memperkuat sinergi, supaya satu Puri-Puri untuk keluarga lain itu terbuka pada upaya konservasi dan digitalisasi lontar. Jadi jangan sampai karena maksudnya mensakralkan itu kemudian lontar yang ada tidak pernah dirawat, tidak pernah dibaca, tidak pernah diketahui isinya, sehingga tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu kami coba ini dorong supaya banyak Puri atau Gria terbuka untuk dilakukan konservasi dan penyuluh. Dan setelah itu teman-teman penyuluh bahasa Bali, luar biasa di Bali ini, karena setiap kecamatan satu orang kalau tidak salah, itu kemudian melakukan banyak sekali kegiatan untuk konservasi dan menyelamatkan sebenarnya lontar-lontar yang rusak. Nah ini luar biasa dan kami juga dengan inisiatif sepacam ini, itu mendorong kerjasama dengan universitas, sekolah tinggi di bidang riset, pendidikan, dan pengabdian. Kami telah menandatangani MOU dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri, Empu Kuturan Singa Raja untuk riset dan juga publikasi dan hal-hal lain. Kami juga dengan UNUD, ada satu mahasiswa yang PKL kemudian di tempat kami untuk menyusun riset skripsi tentang digitalisasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah ini kami akan bergerak ke alih bahasa. Jadi setelah konservasi lontar, kami akan melakukan katalogisasi lontar, sudah selesai digitalisasi lontar, kemudian alih aksara, kita lanjut kembali ke alih bahasa. Dan dari alih bahasa ini kita publikasi, kemudian di dalamnya bisa memunculkan diskusi, ada rembok sastra yang terkait dengan lontar-lontar yang menarik, yang sangat bermanfaat. Bahkan bisa dilanjutkan dengan saintifikasi lontar. Jadi lontar-lontar tertentu yang penting, seperti misalnya sekarang ini soal kesehatan, soal usada di Bali, kami banyak sekali mempunyai lontar tentang pengobatan. Itu bisa disientifikasi, bisa menjadi basis bagi munculnya alternatif pengobatan tradisional yang sangat berkontribusi untuk masyarakat. Jadi publikasi, digitalisasi harus diikuti oleh alih aksara, alih bahasa, publikasi, rembok sastra, dan saintifikasi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan lebih banyak berkontribusi bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Jadi melontar itu tidak hanya untuk keluarga, hanya diketahui oleh keluarga, tetapi juga bisa berkontribusi untuk hal yang lebih besar. Terakhir, saya terakhir. Belum lanjut, dua menit lagi waktunya. Ya, ini terakhir mas. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dari apa yang sudah saya sampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah strategi perlindungan, pengembangan, dan pemajuan Naskah Nusantara ini perlu melibatkan keluarga. Jadi ini yang menjadi satu titik penting yang ingin saya bagi pada Bapak-Ibu sekalian. Tidak mungkin kita ingin menyelamatkan Naskah Nusantara kalau kita tidak melibatkan keluarga. Dari istilahnya Kang Mumun tadi kan perorangan, tapi banyak sekali Naskah sekarang ini dikoleksi menjadi heritage keluarga. Oleh karena itu, keluarga-keluarga ini harus diedukasi, diliterasi, supaya betul-betul bisa melakukan konservasi, bisa merawat Naskahnya, dan kemudian bahkan bisa melakukan digitalisasi. Nah, setelah itu perustakaan nasional bisa menjadi simpul utama dalam melakukan literasi. Jadi mungkin perannya lebih banyak ke literasi dan edukasi, bagaimana mendorong keluarga ini melakukan konservasi, bahkan memberikan pendampingan teknis konservasi Naskah yang bisa diberikan, diberikan manual-manual bagaimana cara merawat Naskah-Naskah Nusantara, video ataupun dalam bentuk buku dan lain-lain, sekarang video lebih efektif, juga mendorong adanya digitalisasi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa setiap keluarga itu mempunyai hak kedaulatan untuk menentukan apakah Naskah itu bisa di-share ke pihak lain. Jadi ownership itu tetap ada di keluarga. Jadi tidak perlu mengambil dari keluarga, tapi keluarga itu tetap memiliki Naskah itu. Dan akhirnya yang penting adalah perustakaan nasional membangun menjadi simpul jaringan yang lebih luas. Jadi keluarga-keluarga yang sudah punya kesadaran untuk konservasi dan digitalisasi, itu dibangun link-nya secara kuat oleh perustakaan nasional, dibangun tautannya dengan situs web keluarga, sehingga Naskah Nusantara yang menjadi bagian dari jaringan perustakaan nasional semakin banyak dan luas. Jadi tidak perlu dikumpulkan di perustakaan nasional, tetapi juga bisa dilingkan dengan perustakaan nasional. Termasuk Naskah-Naskah di luar negeri. Saya mencatat tadi disampaikan oleh Pak Kepala, 39.000 naskah yang ada di luar negeri, ini bisa saja kita lakukan repatriasi naskah Nusantara. Jadi naskah haslinya bisa dibawa ke Indonesia, atau dibuat naskah tirwannya, bisa ditempatkan di tempat di sana dimanapun, tetapi kira-kira repatriasi naskah Nusantara ini adalah sesuatu hal yang sangat penting harus dilakukan. 39.000 itu jumlah yang banyak, kalau kita bisa mendapatkan naskah-naskah Nusantara di luar negeri ini sangat cukup baik. Selain itu, saya kira penting bagi perustakaan nasional untuk membangun link dan akses ke pusat-pusat data naskah Nusantara yang disimpan di lembaga-lembaga lain di luar negeri. Misalnya sekarang banyak sekali peneliti-peneliti asing, lembaga-lembaga asing yang mendapat melakukan riset, mengumpulkan naskah yang ada di Nusantara, di berbagai daerah, dan hasil riset itu harus diharuskan, diharuskan, diwajibkan untuk bisa dibagi, dilingkan dengan data yang sudah ada di perusahaan nasional. Jadi ada kewajiban supaya jangan sampai naskah itu hanya digunakan oleh para peneliti dari luar dan disimpan untuk kepentingan luar saja. Tapi kita harus wajibkan untuk ada proses perbagi, setidaknya ada akses terhadap data-data yang kita dimiliki oleh luar. Karena bagaimanapun, ke depan yang paling penting itu adalah data. Data itu sesuatu yang sangat mahal, dan kemudian kedaulatan kita atas data itu sangat penting untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih itu saja yang ingin saya sampaikan dalam konteks berbagi dari pengalaman apa yang sudah dilakukan oleh Purikawan Ubud. Semoga bermanfaat. Saya kira itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.